Kepada tim TV One, sopir bus Transputra Fajar, Sadira menceritakan detik-detik terjadinya kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang penumpang itu. Sadira memastikan awalnya bus yang ia kendarai tidak ada masalah. Bus baru terasa ada masalah saat pulang dari Bandung. Itu kan bus masih normal-normal aja, masih biasa gitu kan. Masih terkendali lah. Sampai siang belas besok paginya kan rencana tujuan kembali ke Depok. Tapi emang ada acara makan siang di Kunia Jatim. Dari Kunia Jatim lanjut ke Tangguban Prahu. Nah di Tangguban Prahu saya sudah terasa tuh di atas. Apa yang dirasakan? RM Dalam gitu. RM Dalam jadi saya terpaksa mencari inisiatif, teleponlah montir dari res area CM7. Nah dikirimlah montir untuk menyertai rem agar stabil kembali kan gitu. Dari atas masih normal sampai rumah makan Bang Jun kan. Masih terkendali lah. Nah sampai Bang Jun ya untuk melanjutkan perjalanan. Nah disitulah saya baru terasa di jalan MN itulah. Ini kok angin abis. Pada saat perempatan seateri itu mobilnya keluar, ada yang keluar. Saya ngecek rem, langsung pre-lock tarik rem tangan gitu. Ternyata begitu mau masuk gigi, itu udah gak bisa. Karena posisi rem masih diinjek, mau masuk gigi itu udah gak bisa. Saya lihat anginnya abis. Langan itu waduh, saya bilang penumpang ya kan. Waduh Pak ini remnya abis gimana Pak, tolong Pak pegangan ya kan. Penumpangnya itu apakah guru atau? Penumpangnya di dalam posisi tidak terlihat. Cuman penumpang kan karena dilihat mobil udah mulai oleng, dia teriak gitu. Nah setelah itu saya mencari, mempunyai inisiatif untuk mencari tempat yang kalau biasanya kalau turunan ada bukan bau jalan. Penelamat. Penyelamat kan disitu ternyata tidak ada gitu. Nah kalau saya lihat di depan itu ada sekitar motor lima, terus mobil yang dari arah sana pun ada. Itu lawan arah? Yang di depan saya motor lima, yang lawan arah ada mobil gitu. Jadi saya terpaksa lah sebelum mobil itu lewat saya buang ke kanan. Nah ternyata di kanan ada motor satu gitu. Karena saya lihat ada tiang listrik. Kalau nggak ada tiang listrik itu mobil masih jalan terus. Masih menurun. Masih menurun. Jadi saya mengambil inisiatif, hagar mobil ini berhenti. Ini kalau masih menurun otomatis kan disana masih banyak mobil kan. Apalagi yang keluar dari De Castello banyak. Lebih baik saya antisipasi ya buang ke tiang listrik. Saya buang ke kanan tau-tau mobil itu terbalik gitu. Saat mobil terbalik itu Pak apa yang bakal... Terima kasih telah menonton.